Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca Postkota dan para penirsa Postkota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski di tengah pandemi Corona Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan tetap menemani pagi Anda Bersama saya Trias Aprimita, inilah Headline News Harian Postkota, edisi Jumat 5 Maret 2021 Aksi Pesta Miras di Karawang berujung maut Empat orang diantaranya tewas, sementara tiga orang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pesta Miras yang digelar oleh tujuh orang tersebut dilakukan di sebuah warung kopi selama dua hari berturut-turut Berita selanjutnya masih dari dunia kriminal Kali ini, aksi kawanan maling spesialis rumah kosong, babak belur dihajar masa setelah aksinya kepergok oleh warga Aksi kawanan maling tersebut diketahui setelah warga melakukan pengejaran Berita selanjutnya yang menjadi sorotan poskota pada edisi kali ini Harga daging kembali mengalami kenaikan di beberapa pasar tradisional Bahkan, para pedagang daging ini memilih untuk menutup lapak dagangannya lantaran tidak mampu membayar sewa kiosk Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran Kementerian Perdagangan Untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok di pasaran Terutama 40 hari menjelang Ramadan Demikianlah beberapa berita yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya, masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya Tria Saprimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton